Polda Metro Jaya menemukan bukti baru dalam kasus temuan limbah kabel di sejumlah gorong-gorong ibu kota. Temuan ini nantinya akan didalami untuk penyelidikan lebih lanjut. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Dinas Tata Air DKI Jakarta, Sudin Tata Air Jakarta Pusat, serta PLN dan PT Telkom untuk menyelidiki kasus limbah kabel yang ditemukan di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Sebelumnya petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa senter, pakaian, terpal dan linggis yang diduga digunakan untuk mencuri kabel. Saat ini polisi masih mendalami apa tujuan limbah kabel ini masih disimpan di gorong-gorong tersebut. Kabit Humas Polda Metro Jaya mengatakan hingga kini dugaan kepolisian sendiri masih dugaan tindak pidana pencurian yang pelakunya masih belum ditetapkan. Kami kerjasama dengan Dinas Tata Air Provinsi DKI, Dinas Tata Air Sudin Jakarta Pusat, terus juga dengan Telkom dan PLN. Bahkan kita turun sama-sama kemarin sore, itu sudah yang kedua kalinya. Untuk melakukan penelidikan, mapping, ada beberapa temuan, tapi tidak akan kita sampaikan di sini. Dan temuan itu, terus juga koordinasi ini untuk melakukan upaya maksimal melakukan penyelidikan.